Nah, ini karena panjang banget, saya prakteknya via e-views-nya langsung aja ya. Jadi di sini kita punya beberapa jenis data. Jadi e-views itu adalah salah satu software statistik yang bisa Anda gunakan. Nah, ini adalah tampilan dari e-views. Ini e-views 10, kayaknya sekarang sudah sampai e-views 13 or something, I'm not sure. Tapi yang saya punya adalah e-views 10. Nah, e-views itu, dia itu tidak seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel misalnya, di mana kita punya dokumen kosong terus diisi. Dia nggak seperti itu. Jadi kalau kita mau menggunakan e-views, kita harus membuat wadah untuk semua objek yang kita miliki. Nah, objek yang kita miliki ini bisa berupa data, bisa berupa model persamaan kita, bisa berupa hasil persamaan kita, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, dan segala macam. Jadi segala macam komponen atau objek yang Anda miliki itu harus diwadahi dengan sesuatu yang disebut sebagai work file. Nah, work file di e-views itu dibuat berdasarkan struktur datanya. Jadi kalau Anda punya data cross-section, work filenya akan beda dengan data time series. Nah, saya kasih perlihatkan contoh data cross-section, itu seperti ini. Jadi datanya ditaruh di Excel ya, atau sebenarnya datanya ditaruh di HTML kayaknya juga bisa, cuman kebetulan data saya di Excel. Nah, ini contoh data cross-section. Kita punya data populasi area sama GDP di setiap negara bagian di Amerika. Jadi ada 50 observasi ya di sini, dan ini hanya untuk satu waktu. Dan satu waktunya ini nggak dikatakan ya, waktunya kapan, nggak masalah ya. Ini adalah populasi area sama GDP, dan ada 50 state. Nah, ini data cross-section. Nah, kalau kita mau membuka data cross-section di e-views, itu kita bisa membuat work file untuk data cross-section. Jadi file new, work file, nah terus di sini Anda pilih yang unstructured. Terus masukkan observasinya ada berapa. Tadi ada 50 negara bagian, berarti 50. Nah, jadi observasinya itu adalah jumlah dari cross-section-nya, atau jumlah dari subyeknya, atau jumlah dari individunya. Dalam hal ini, individunya atau subyeknya itu adalah negara bagian, yang jumlahnya 50. Nah, ini bagi yang peserta trainee e-views, ini sebetulnya agak ngulang ya. Ya, tapi namanya juga praktis, nggak apa-apa. Nah, ini Anda klik OK. Nah, maka ini adalah wadah. Wadah yang bisa Anda gunakan untuk membuka data, membuat model, menyimpan hasil estimasi, menyimpan grafik, dan segala macam itu adalah ini, work file. Oke, nah habis itu Anda bisa memasukkan datanya tadi, yang 50 observasi itu dengan cara klik file, lalu Anda klik import, lalu import from file, nah masukkan tadi tempat datanya itu Anda taruh di folder yang mana. Nah, misalnya ini cross-section, Anda klik OK. Nah, ini Anda bisa langsung klik finish, ini yes atau no, nggak masalah. Nah, nanti masuklah ke sini. Jadi, variable tadi, variable GDP, itu akan masuk ke sini, ini variable GDP, lalu variable population juga masuk ke sini, begitu juga dengan variable area. Ini data area yang tadi ya. Nah, begitu juga dengan state-nya. Ini juga masuk, Alabama, Alaska, Arizona, dan segala macam. Oke, nah jadi as simple as that. Jadi, setiap work file itu akan punya struktur yang berbeda. Nah, ini contoh dari work file cross-section. Nah, kalau Anda mau simpan ya tinggal save aja ya, misalnya save, work file cross-section, misalnya CS. Nah, jadilah work file untuk cross-section. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari data time series. Nah, ini adalah yang panel besok aja ya, sama Givari, saya cross-section sama time series aja. Nah, ini contoh data time series. Nah, jadi dia punya satuan waktu ya. Ini adalah data quarterly, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Dari tahun 1980 sampai tahun Januari, eh, sampai quarter 1 tahun 2012. Nah, variabelnya kita punya GDP, kita punya PCI, kita punya investment, ini investment ya. Dan kita punya G. G ini adalah government spending. Nah, jadi, cara Anda menyusun data itu sebaiknya seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya mau regresi nih, nyusun datanya, kebetulan data makro kan kayak gini ya. Nah, itu gimana? Kalau data mikro kan biasanya udah dalam bentuk stata dataset ya. Nah, tapi kalau data makro kan Anda harus rapikan dulu. Nah, itu kalau data cross-section, itu di kolom yang pertama itu adalah cross-section-nya atau individunya tadi, atau subject-nya. Nah, baru followed by variable yang pertama, variable yang kedua, variable yang ketiga, dan seterusnya. Kalau ada variable-variable lain di sini. Time series, itu juga sama. Kolom yang pertama, ini adalah waktunya. Jadi, si waktunya ini ada Q1, 1980, dan seterusnya sampai observasi terakhir. Nah, ini variable pertama, variable kedua, variable ketiga, variable keempat, dan seterusnya berapa variable pun yang Anda ingin analisis. Jadi, itu si data time series sama data cross-section. Saya hapus dulu ya. Eh, sorry. Saya close dulu. Oke, balik lagi ke e-fuse. Nah, ini contoh dari work file cross-section. Nah, saya ingin kasih contoh work file yang time series. Ini Anda bisa klik new, work file. Nah, kalau time series, ini Anda pilih yang dated. Nah, dated ini untuk data time series. Terus, frekuensi data Anda itu satuannya apa? Annual, tahunan, quarterly, monthly, bulanan, dan seterusnya. Ini macam-macam. Nah, kita kan tadi quarterly ya, dimulai dari 19.80, quarter 1, sampai 2012, quarter 1. 2012, ini 2021. 2012, quarter 1. Nah, klik OK. Nah, ini sudah jadi work file-nya. Jadi, wadahnya sudah jadi. Nah, wadahnya sudah ada, baru kita bisa masukkan datanya. Klik import, import from file. Nah, ini masukkan data time series-nya. Anda bisa klik finish. Nah, masuklah datanya ke sini. Data GDP, data investment, data PCI, dan segala macam. Oke, nah, itu cara membuat work file yang time series. Nah, sebetulnya Anda bisa langsung memasukkan data ke e-fuse itu tanpa Anda membuat work file terlebih dahulu. Karena e-fuse bisa langsung, apa namanya, langsung membaca, langsung membaca struktur data Anda dan otomatis membuat work file. Caranya bagaimana? Nah, caranya bisa dengan open foreign data as work file. Misalnya tadi yang data cross-section, Anda klik aja dua kali. Nah, ini e-fuse bisa langsung tahu, oke, ini adalah struktur data cross-section. Nah, dia bisa langsung membuatkan work file. Begitu juga dengan yang time series. Nah, sebetulnya Anda juga bisa langsung, ini di drag drop aja. Jadi, yang time series ini Anda klik terus di syarat ke sini. Nah, ini e-fuse juga bisa langsung baca bahwa ini adalah data time series. Nah, syaratnya apa? E-fuse bisa langsung baca, syaratnya adalah cara penyusunan datanya tadi. Jadi, eh, sorry, cara penyusunan datanya itu dibuat seperti tadi. Jadi, kalau yang time series, time framenya itu di kolom pertama, lalu diikuti dengan variable yang lainnya. Yang cross-section juga, kolom pertama adalah individunya diikuti dengan variable-variablenya. Nah, jadi seperti itu basic dari work file. Nah, ada satu lagi yang mau saya sampaikan terkait work file adalah e-fuse itu bisa membaca data dengan transpos, dengan cara transpos. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, saya punya data ini. Ini data yang didapat dari, kalau nggak salah, dari BPS-nya Amerika, Boyo. Nah, dia ini, cara menyusun variabelnya itu adalah di kolom pertama, ini kan data time series ya. Tapi, cara menyusun variabelnya adalah di kolom pertama, itu adalah nama variabelnya. Sedangkan di ini, baris pertama, ini justru time framenya. Padahal tadi, kalau time series, harusnya kan time frame kan ditaruh di depan kan? Dan harusnya di sini itu time frame, lalu ini adalah variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, variabel keempat, dan seterusnya. Tapi dia menyusunnya itu kebalik. Jadi, malah variabelnya di kolom pertama, lalu yang di baris pertama ini justru time framenya. Nah, e-fuse itu bisa melakukan transpos. Jadi, bisa membaca data dengan cara di-transpos. Nah, kalau misalnya tinggal mentranspos yang kolom pertama dengan baris pertama, Nah, itu bisa langsung dilakukan di e-fuse, tanpa Anda harus mengubah-ngubah di Excel. Nah, mari saya tunjukkan caranya. Nah, jadi di e-fuse, kita coba buka data yang harus di-transpos itu ya, dengan cara open foreign data as work file. Terus kita buka datanya yang transpos ini. Kita open. Nah, ini Anda klik yang ini, read series by row. Jadi, kita transpos. Nah, setelah di-transpos, Anda bisa klik finish. Nah, sekarang e-fuse membacanya per variabelnya. Jadi, variabel-variabel yang ada di sini, sekarang semua bisa dibaca oleh e-fuse. Seperti itu, export dan segala macam. Nah, cukup praktis ya. Cukup canggih. Ya, lumayan lah pakai e-fuse itu meskipun dia sebenarnya sudah agak lama. Tapi, masih lumayan lah bisa seperti e-fuse, paling basic nih. Nah, sebetulnya e-fuse juga bisa membuka data panel. Jadi, misalnya nih saya punya data panel ya. Ini contoh aja. Oke, sebentar, masih loading. Nah, ini saya punya data panel nih. Nah, cara menyusun data panel biar dia bisa dibuka di e-fuse itu seperti ini. Jadi, ini kan di Excel ya. Jadi, di kolom yang pertama, ini adalah cross-section-nya. Atau si subject-nya, si individu-individunya. Nah, dalam hal ini, individunya adalah negara atau country. Di sini, saya punya data dari beberapa negara. Dari Kanada, dari French, dari Great Britain, dari Jerman, dari Italia, sama dari Jepang. Nah, saya punya data dari enam negara. Nah, dari setiap enam negara itu, saya punya data tahunan dari tahun 95 sampai tahun 2000. Oke, jadi Anda menyusunnya adalah yang kolom pertama adalah country-nya. Nah, terus yang kolom kedua, ini adalah time frame-nya. Misalnya, dia punya data lima tahun, ya ini Anda habiskan dulu. Untuk Kanada, 95, 96, 97, 98, 99 sampai 2000, baru Anda pindah ke Prancis. Nah, ini tahunnya diulang dari awal lagi. 95, 96 sampai 2000. Lalu pindah ke Great Britain. Tahunnya diulang dari awal sampai akhir. Dan seterusnya sampai di negara yang terakhir, yaitu Jepang. Nah, kalau sudah disusun sedemikian rupa, barulah ini diikuti dengan variable-variable yang mau Anda analisis. Misalnya, Y atau income, atau GDP, ya ini sebetulnya Y. Lalu juga POP, di sini adalah population. Jadi, saya punya data ke enam negara ini, data tahunan dari 95 sampai 2000 untuk variable Y sama populasi. Oke, nah kita susun sedemikian rupa seperti ini. Nah, ini bisa langsung dibuka di E-Fuse. Jadi, selama kita nyusun datanya itu sudah benar ya, sesuai dengan format yang bisa dibaca sama E-Fuse. E-Fuse pasti bisa langsung buka. Nah, kita coba buka ya di E-Fuse untuk yang data panel. Nah, kita klik finish. Nah, ini langsung kebuka. Nah, ini adalah work file untuk data panelnya. Country-nya masuk. Ini adalah, apa namanya, ini variable populasinya. Jadi, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi itu sedikit tentang bagaimana kita membuka data kita di E-Fuse. Oke, nah sekarang kita sudah tahu cara membuka data di E-Fuse, kan? Nah, tentu yang ingin kita lakukan berikutnya adalah kita ingin melakukan estimasi, ya kan? Ini saya skip aja ya, karena work file-nya sudah saya jelaskan. Nah, tapi kalau misalnya tadi Anda masih agak bingung, Anda bisa mengikuti yang ada di dalam modulnya ini. Tapi sebenarnya sama aja, apa yang saya jelaskan tadi dengan yang ada di modul ini. Oke, oke. Nah, kita akan belajar dua estimasi ya hari ini. Yang pertama estimasi untuk data cross-section. Yang kedua adalah estimasi untuk data time series. Tapi yang basic aja. Dua-duanya yang basic, ya. Oke. Nah, untuk data cross-section di sini, nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini ya. Nah, yang data cross-section ini, ini data yang saya gunakan, ini yang judulnya adalah tutorial12__data.xls. Nah, ini yang kita pakai di estimasi cross-section. Nah, di sini kita punya data dari 9.275 individual dengan variable wealth, income, male, merit, age, sama F-size. Di mana wealth ini adalah net total financial wealth, ini di thousand of dollars. Lalu income ini adalah annual income. Lalu male ini adalah dummy variable. Sama dengan satu kalau misalnya dia laki-laki dan nol kalau dia perempuan. Merit, ini adalah dummy variable yang sama dengan satu kalau dia merit. Dan nol kalau misalnya dia tidak merit. Lalu age, age in years, ya ini adalah usia ya. Lalu family size, ini adalah number of individuals living in the family. Jadi, kalau kita buka datanya di Excel, itu data yang ini ya, tutorial12.dta ini, eh, underscore data maksud saya, I'm sorry. Itu datanya kayak gini. Bentar ya. Nah, kayak gini ya, simple aja. Nah, tadi yang saya contohkan waktu di data cross-section tadi kan di kolom pertama tadi ada ininya kan, apa namanya, individunya atau ada cross-section-nya. Nah, sebenarnya nggak usah ada cross-section-nya itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya emang nggak mau Anda masukkan itu nggak masalah. Jadi, nggak usah ada cross-section-nya, nggak apa-apa. Cuman, kalau data time series, itu nanti di depannya sini tetap ada time frame-nya. Kalau data cross-section, nggak perlu ada si cross-section atau individu ID-nya itu nggak masalah. Tapi kalau time series, tetap ada time frame-nya. Jadi, nggak masalah ya. Oke, nah udah seperti ini, maka kita coba buka datanya di E-fuse. Nah, ini ya, variable wealth, income, merit, male, age, sama F-size. Nah, ini kan sebenarnya kan variable, sorry. Misalnya saya insert cross-section-nya ya di sini. Nah, ini kan sebetulnya untuk individu 1, 2, sama 3, dan seterusnya sampai akhir. Nah, sebetulnya ini adalah wealth dari individu pertama, income dari individu pertama, status pernikahan dari individu pertama, gender individu pertama, usia individu pertama, family size individu pertama, dan seterusnya sampai individu yang terakhir, individu ke 9.700 something tadi. Jadi, banyak banget ya individunya. Nah, jadi seperti itu, apa namanya, baca datanya. Oke, karena individunya kayak anonimus gitu ya, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ini nggak usah di save. Oke, kita buka di E-fuse, langsung aja. Nah, jadilah ini work filenya. Oke, kita punya beberapa, apa namanya, variable di sini. Nah, sebetulnya sebelum Anda melakukan analisis, itu Anda bisa melihat tren dari variable Anda. Jadi, sebaiknya Anda melakukan itu ya sebelum melakukan, eh ya, sebelum melakukan estimasi. Jadi, ini bisa dilihat bahwa kita punya 9.275 observasi, dan yang masuk ke sampel kita itu adalah semua observasi. Nah, ini bisa diganti-ganti ya, terutama ketika Anda melakukan estimasi. Anda juga bisa ganti sampel di sini. Ini sampel rangenya kan at all, ini artinya semua. Nah, misalnya sekarang saya hanya ingin mengambil sampel 1 sampai 8.500 misalnya. Nah, maka ini sampelnya akan berubah. Jadi, sampel yang kita analisis itu hanya observasi pertama sampai 8.500. Oke, jadi mengubah sampel itu Anda klik sampel ini. Nah, jadi e-views itu memudahkan Anda untuk resampling ya, karena dia sudah ada tombol sampelnya di situ, jadi ya cukup mudah. Ini saya kembalikan ke at all. Oke, nah jadi misalnya kita mau lihat sebaran income misalnya. Sebaran, ya, sebaran income. Nah, itu kita bisa buka variabelnya, terus kita bisa lihat datanya. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya dengan cara view graph. Nah, ini adalah data income kita. Kita juga bisa melihat beberapa variabel secara bersamaan dengan cara, oop, sorry, ini Anda klik shift ya. Atau ya, klik shift, terus klik yang lainnya. Klik kanan, open as group. Nah, ini bisa dilihat secara bersamaan. Nah, kalau misalnya data cross-section ya, itu sebetulnya it doesn't really matter that much untuk mengecek trend atau apa ya, pattern atau apa. Ya, it matters, tapi it doesn't matter that much. Itu sebetulnya lebih banyak kita lakukan di data time series. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke estimasi atau cara, atau analisis. Nah, cara melakukan analisis itu salah satu caranya yang paling saya suka adalah Anda bisa klik quick, lalu Anda bisa klik estimate equation. Nah, di sinilah Anda memasukkan model yang mau Anda regress. Nah, kita sudah belajar regresi ya kemarin. Nah, Anda tentukan apa dependent variabelnya dan apa independent variabelnya. Nah, balik sebentar ke PPT. Jadi kita lihat, di sini model yang paling sederhana, kita akan meregress wealth terhadap income. Jadi, dependent variabelnya adalah wealth, independent variabelnya adalah income. Ini simple regression ya, karena cuma ada satu independent variabel. Mari kita ke if use-nya. Ini wealth. Jadi, kalau di if use, Anda mau meregress tadi, estimate equation. Klik, eh sorry, ketik dependent variabelnya wealth. Terus pas C, C ini adalah intercept atau constant atau alpha. Ya, jadi C intercept, constant, alpha, sama aja. Lalu spasi independent variabelnya. Misalnya, income. Anda pilih metodenya. Mau apa? Karena kita masih basic, kita pilih list square. List square ini sebenarnya adalah OLS. Nah, tadi sampling itu bisa Anda tentukan juga di sini. Apakah sampelnya mau semua atau sampel di observasi tertentu aja. Itu juga bisa Anda tentukan di sini. Kalau sudah, Anda bisa klik OK. Nah, jadilah regresinya. Nah, hasil regresinya sudah keluar. Ini hasil dari simple regression. Nah, kalau kita sudah punya hasil regresi, jadi seperti kemarin ya, kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita perhatikan ini ya, apa namanya? Koefisien dari independent variabel kita. Apakah dia secara statistik signifikan apa enggak, misalnya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi, kita lihat p-value-nya aja ya. Bisa aja sih Anda lihat statistik. Kalau Anda punya T-tabel, tapi kan saya nggak punya T-tabel sekarang. Jadi, Anda bisa lihat p-value-nya. Nah, kalau p-value atau prop ini kurang dari alpha, misalnya Anda tentukan alpha 5%, berarti dia signifikan secara statistik. Oke, nah jadi ini ternyata dia signifikan secara statistik dan hubungannya positif. Nah, tapi apakah kita boleh langsung menyimpulkan demikian? Nah, itu tunggu dulu. Lihat komponen yang lain. Dia mungkin memang signifikan, tapi kita lihat komponen lain. R-squared, misalnya. R-squared-nya ini kecil banget nih, cuma 14%. Berarti kan variasi dari wealth yang dijelaskan oleh variasi income itu cuma 14%. Sisanya dijelaskan dalam residual atau error. Nah, then it's probably not a good model. Why it's not a good model? Ya, salah satu alasannya karena kita cuma punya satu independent variable. Padahal kita tahu bahwa wealth itu pasti dijelaskan oleh berbagai macam faktor. Tidak hanya income, mungkin juga age, mungkin juga family size, mungkin juga status pernikahan, dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi salah satu problemnya itu adalah omitted variable bias. Jadi, ada variable independent yang harusnya masuk ke sini, tapi dia nggak masuk. Oke, itu juga salah satu alasan kenapa kita jarang ya, akhirnya menggunakan simple regression model. Karena yang namanya variable dependent, apapun itu, pasti dia dijelaskan oleh banyak faktor. Bukan hanya satu independent variable saja. Oke, ini contoh dari simple regression. Nah, misalnya terus Anda berpikir, wah ini kayaknya wealth ini dijelaskan oleh banyak variable lain deh. Nah, ini Anda bisa mengubah model Anda. Caranya adalah klik di estimate tadi, lalu Anda tambahkan independent variable yang lain. Nah, tapi ini tips ya. Nah, jadi kalau Anda melakukan analisis, pastikan Anda akan punya banyak model nih. Nah, ada baiknya Anda keep track di setiap model yang Anda analisis. Mulai dari yang paling simple sampai yang paling kompleks. Caranya adalah Anda bisa menyimpan ini sebagai equation satu misalnya, terus bikin equation lagi. Ya, itu bisa sih. Atau Anda bisa nge-freeze equation ini, jadi dia tersimpan sebagai tabel. Karena kalau Anda freeze, nanti kalau Anda ubah-ubah model di estimasi equation tersebut, ini nggak akan berubah. Jadi bisa ke-track gitu loh. Nah, ini nge-save-nya klik name, misalnya tabel 01. Nah, karena kalau misalnya ini, Anda ubah modelnya di estimate, terus Anda tambahkan apa ya, misalnya family size, lalu age. Misalnya, lalu Anda klik OK. Nah, ini si equation satu dia akan berubah. Nah, mari kita lihat apa yang berubah. Nah, jadi ini hasil yang tadi saya cijirkan sama hasil yang sekarang. Nah, sekarang kita punya lebih dari satu independent variable, kan? Dan kita lihat sepertinya semuanya signifikan secara statistik. Standard error-nya, standard error income-nya sama ya, oke. Nah, tapi R2-nya naik nih, dari 14% ke 17%. Ya, lumayan ya, ada peningkatan, tapi masih kurang ideal sepertinya, karena R2-nya terlalu kecil. Oke, nah ini caranya kayak membandingkan dua model, itu Anda bisa lihat misalnya R2-nya berubah kah? Atau mungkin F statistiknya berubah kah? Alhamdulillah, sorry, sorry. Atau mungkin jadi ada variable yang dia tidak signifikan, atau signifikan, dan seterusnya. Oke, nah itu contoh. Cara melakukan estimasi. Nah, jadi biasanya sih, untuk yang basic, itu yang kita lihat ya memang hanya P-value sama R2-nya saja. Nah, nanti ketika kita mulai mengevaluasi model, seperti misalnya memeriksa apakah model kita ada masalah apa enggak, nah itu kita mulai misalnya melihat Durbin-Watson test, kita mulai melakukan test heteroskedasticitas, nah itu nanti kita akan masuk ke situ juga. Oke, nah mari kembali ke PPT sebentar. Oke, ini sudah. Nah, oke. Ini ya kita juga bisa tadi resampling, misalnya Anda sekarang mau ngambil sampelnya hanya dari observasi pertama sampai observasi ke 500 misalnya. Nah, nanti observasinya ini akan berubah jadi hanya 500. seperti itu. Nah, Anda juga misalnya nih, saya ingin melakukan estimasi nih, saya ingin melakukan estimasi di sini tadi, tapi saya maunya yang menjadi sampel saya, itu hanya mereka yang sudah menikah dan mereka yang laki-laki. Jadi, hanya yang laki-laki dan sudah menikah. Nah, itu di sampel ini Anda bisa definisikan hal itu. Dengan cara sampelnya adalah if, nah sebentar ya, ada komanya apa enggak, kadang-kadang saya lupa. Oke, if married sama dengan satu, if married sama dengan satu, Nah, lalu end mill sama dengan satu. End mill sama dengan satu. Nah, ini artinya yang Anda regress atau yang Anda estimasi itu hanya observasi yang dia merupakan laki-laki yang sudah menikah. Nanti yang selain laki-laki sudah menikah, itu tidak akan masuk ke dalam estimasi kita. Oke, kita klik OK. Nah, notice sekarang observasi kita itu hanya 534, karena jumlah laki-laki yang sudah menikah di data kita hanya 534. Jadi, ini ya, sampel. If married equals one and males equal one. Jadi, ternyata untuk laki-laki yang sudah menikah, income itu dia signifikan, family size tidak signifikan, dan age itu signifikan. Artinya adalah ketika income, ini dia mengalami perubahan satu-satuan, maka si wealth ini akan mengalami perubahan sekian-satuan. Dan juga ketika seorang laki-laki, age-nya nambah setahun misalnya, nah, wealth-nya dia akan nambah sekian-satuan. Seperti itu. Nah, R-square-nya agak lebih tinggi ya. Sekarang 28% rupanya. Ada pertanyaan, Kak? Saya buka chat terlebih dahulu ya. Oke, sepertinya belum. Nah, kita lanjut. Oke, ini tadi sudah saya kasih tahu bagaimana cara nge-freeze, cara menyimpan. Nah, oke. Ini cara membaca hasil estimasi ya. Nah, bolehlah kita bahas ini. Nah, jadi hasil estimasi regresi atau ya hasil estimasi, itu dia terdiri dari top panel, middle panel, sama bottom panel. Sebenarnya di stata juga sama saja. Nanti Anda akan ketemu yang middle panel sama yang bottom panel. Yang top panel ini hanya keterangan saja sih ya. Keterangan dependent variable-nya apa, metodenya apa, kapan dilakukan regresinya, sampelnya berapa, observasinya berapa. Oke, nah, tapi hasil regresinya itu di middle panel, terus bottom panel ini adalah informasi lebih lanjut tentang kualitas regresi Anda. Oke. Jadi, ini yang top panel ya. Kita punya dependent variable, metode, date and time, sampel, sama included observation. Nah, yang di tengah, yang middle table, ini yang kita baca terlebih dahulu adalah p-value-nya. Jadi, yang paling sini. Nah, yang p-value ini dia, kalau kurang dari alpha, berarti dia secara statistik signifikan. Terus, t-statistik ini adalah hasil t-hitungnya dia. Oke. T-statistik ini, masih ingat kan, dicari dengan rumus apa? koefisien dibagi dengan standar error. Oleh karena itu, kalau misalnya ada masalah dengan standar error Anda, nah, t-statistiknya ini hasilnya bisa misleading. Oke. Kalau data cross-section, masalah di standar error, nanti bisa menimbulkan heteroskedasticitas. Nanti kita bahas di akhir, soal heteroskedasticitas. Nah, terus habis itu, ini standar error. Kemarin ada yang tanya, apa bedanya, Bu, standar error sama standar deviasi? Standar error adalah selisih antara min dari fitted value atau y-head dengan y-actual. Nah, itu standar error. Kalau standar deviasi, Anda adalah jarak dari titik tertentu ke rata-rata. Itu standar deviasi. Standar error adalah selisih dari rata-rata estimated value dengan actual value. Itu standar error. Nah, kemudian koefisien, ini adalah beta. Ini beta kita atau slope kita itu ada di koefisien. Oke. Nah, koefisien ini menjelaskan berapa besar perubahan dependent variable karena independent variable. Nah, itu koefisien. Oke. Terus, di koefisien ini juga ada intercept. Nah, intercept atau constant ini adalah keadaan dependent variable ketika independent variable tidak berubah. Oke. Jadi, itu adalah constant. Nah, ini yang bottom panel. Nah, ini kita punya r-squared, kita punya adjusted r-squared, kita punya standar error of regression, sum-squared residual, log likelihood, f-statistik sama p-value untuk statistiknya. Nah, f-statistik itu dia beda sama t-statistik. Nah, jadi ini kalau kita punya regresi dengan banyak independent variable gini, nah, ini setiap koefisien, ini kita dapat, bukan, bukan koefisiennya, tapi p-value-nya ini, kayak akhirnya dia signifikan apa nggak signifikan, itu kan adalah hasil dari uji T ya, hasil dari uji T ya, atau t-test. Nah, t-test itu dia menguji independent variable itu secara sendiri-sendiri. Jadi, bagaimana setiap explanatory variable atau independent variable secara sendiri-sendiri, secara masing-masing, itu dia menjelaskan dependent variable. Itu t-test. Oke. Kalau f-test, apa sih f-test itu? Nah, f-test itu adalah dia menguji bagaimana independent variable secara bersama-sama, jadi semuanya secara berbarengan, itu menjelaskan dependent variable. Oke. Nah, kenapa kita perlu melakukan t-test dan juga melakukan f-test? Nah, karena pada faktanya, kadang-kadang bisa terjadi ada variable yang misalnya nih, family size nih, dia kalau sendirian, dia nggak signifikan mempengaruhi wealth. Tapi kalau misalnya, di sini f-testnya, dia kan f-testnya signifikan nih, karena p-value-nya 0 ya. Nah, ternyata family size itu kalau dia barengan sama income dan sama age, itu dia secara bersama-sama, itu dia bisa mempengaruhi wealth atau menjelaskan wealth. Nah, that's why we have f-test, we also have t-test. Oke. Jadi, seperti itu. Kenapa kita punya f-test dan juga kita punya t-test. Nah, terus R-squared, ini udah sering saya jelasin. Terus, sum-squared residual, ini salah satu informasi yang dibutuhkan untuk melakukan f-test ya. Jadi, dia ada di situ. Terus juga, kita punya mean dependent variable, kita punya standard deviation dependent variable. ya, ini adalah standar deviasinya wealth, ini adalah mean dari wealth itu sendiri. Terus, kita punya AKIK info kriterion dan juga Schwartz kriterion, HANA Quinn kriterion. Nah, ini Anda silakan baca sendiri di buku ekonometri ya. Saya nggak akan menjelaskan ini. Ini sih yang akan saya jelaskan. Kita punya Durbin Watson statistik. Nah, Durbin Watson ini digunakan untuk melihat apakah ada apakah ada masalah autokorelasi. Masalah autokorelasi itu adalah ketika error atau residual antar waktu itu saling berkorelasi satu sama lain. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar salah satu syarat model yang baik itu residualnya tidak boleh saling berkorelasi. Nah, autokorelasi itu terjadi ketika residual saling berkorelasi. Maka, model kita jadi nggak ideal. Nanti kita bahas itu pas time series. Oke. Nah, multiple regression analysis itu sudah saya tunjukkan di sini. Ini namanya multiple regression analysis. Kita punya lebih dari satu independent variable dan ini dependent variable-nya. Oke. Nah, tadi saya jelaskan bahwa kita bisa resample misalnya dengan kategori tertentu seperti ini atau kita bisa resample dengan menunjuk observasi berapa sampai berapa. Itu bisa. Atau bahkan kita bisa melakukan resample dengan cara misalnya oke. Oke, bentar ya. Nah, ini misalnya. Misalnya kita hanya ingin meregress untuk nilai di mana wealth-nya itu nilainya positif. jadi wealth itu nilainya ada yang negatif ada yang positif di sini. Oke. Nah, kita bisa memasukkan sampel if wealth lebih besar daripada 0. Kita masuk ke sini. If wealth lebih besar daripada 0. Nah, jadi untuk resampling ini Anda juga bisa memasukkan perintah-perintah yang kuantitatif kayak ini misalnya. Kalau wealth-nya lebih dari 0. Kita klik oke. Nah, sekarang observasi kita jumlahnya adalah 6.029 yang tadinya 9.275 sekarang jadi 6.029 karena wealth-nya kita hanya pilih yang nilainya positif. Nah, ini saya oops, sorry. Saya ubah lagi ya. 1 sampai 9275. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan ini. Oke. Nah, di E-fuse itu ada yang disebut sebagai autoseris. Nah, autoseris itu apa sih, Bu? Nah, autoseris itu adalah ketika Anda bisa menyesuaikan atau mentransformasi variable Anda sesuai skala yang Anda inginkan tanpa harus mendefinisikan variable baru. Jadi, kalau misalnya Anda biasa pakai stata misalnya Anda mau mengubah variable Anda menjadi log misalnya log income nah, itu Anda harus definisikan dulu seri baru log income dimana log income ini sama dengan log dari income nah, kalau di if use nggak perlu karena if use bisa langsung menyesuaikan skala variable-nya itu di persamaannya langsung jadi, misalnya saya mau log wealth nih ya, ini langsung aja log di sorry, saya saya ulang ya di bagian estimasi nah, ini Anda langsung aja tulis log dalam kurung seperti itu begitu juga dengan income misalnya Anda mau log income ya, nggak apa-apa masukin log dalam kurung income jadi log dalam kurung variable apa yang mau Anda apa namanya analisis misalnya Anda mau lihat age dan juga age pangkat 2 misalnya karena age itu adalah salah satu variable yang dia punya diminishing return misalnya nah, boleh aja Anda tambahin age pasi age langsung aja dipangkatkan 2 di sini pangkat 2 jadi if use bisa melakukan itu lalu kita klik ok nah, dia langsung bisa ya menghitung ok, ini wealth-nya sekarang satuannya jadi persen karena kita log income-nya jadi persen karena kita log nah, kita bisa lihat ini ya hasil regresinya kayak mana yang signifikan mana yang enggak lihat R-squared-nya lihat F-test-nya dan seperti itu nah, jadi itu namanya adalah auto-series jadi auto-series itu kita skalanya disesuaikan sesuka hati langsung di modelnya jadi nggak perlu mendefinisikan seri baru nah sebelum saya move on nih nah, ini saya hapus dulu log-nya ya kalau Anda baru baru menggunakan if use nah, itu mungkin nanti Anda akan ketemu masalah ini saya akan kasih tahu gimana mengatasinya nah, jadi sebentar ya di option general option sebentar, mana sih auto-series oh ini oh ini series and alphas auto-series nah, kalau Anda baru install if use gitu misalnya nanti ketika Anda mau melakukan estimasi terus Anda ketemu nilai negatif nah itu if use itu nggak bisa memproses nilai negatif jadi kalau saya mau melakukan lock weld itu kan yang negatif itu kan nggak bisa di-lock jadi kalau tadi kita melakukan lock itu otomatis if use itu mengeluarkan nilai negatif dari model kita nah, tapi kalau misalnya kita belum meng-set seperti itu nanti if use nggak bisa memproses ini karena weld-nya itu ada yang negatif dan negatif itu nggak bisa di-lock jadi misalnya ini saya lock ya dengan keadaan weld-nya itu ada nilai negatif nah, nanti tulisannya adalah lock of non-positive numbers ini artinya apa? artinya if use nggak bisa memproses nilai yang negatif tadi jadi dia nggak bisa memproses lock untuk nilai yang negatif nah, kalau seperti ini jangan panik jangan panik Anda bisa masuk ke ini option ini saya cancel dulu Anda bisa masuk ke option lalu klik general option nah, ini Anda pilih yang series and alphas lalu pilih yang auto-series nah, di auto-series ini pastikan Anda klik yang treat evaluation error as and ace nah, ini artinya kalau misalnya ada nilai negatif yang harus di-lock nanti otomatis if use akan mengeluarkannya dari model oke jadi klik treat evaluation error as and ace klik ok nah, coba sekali lagi Anda regress pasti dia sudah bisa nah, sebelum saya lanjut ini dia 9275 ya observasinya semuanya masuk terus kita estimate menggunakan lock oke, misalnya income-nya ya ikut kita lock lah misalnya seperti itu sebenarnya tidak harus ya tidak harus semua variable ikut di lock tapi ya coba-coba aja tidak apa-apa kita klik ok nah, observasinya sekarang jadi 6029 nah, kenapa observasinya berkurang? karena observasi yang negatif dikeluarkan dari model oke jadi next time if you do estimation in if use and you find that kok error kok lock of non-positive number nah, itu jangan khawatir langsung aja cek option general option series and alpha auto series ini pastikan klik yang ini oke oke nah, jadi seperti itu anda bisa langsung menggunakan auto series ya nah, apalagi ya oke oke ini lock ini sudah tadi oke nah, kita sekarang main-main menggunakan dummy variable nah, jadi if use itu you can also use expand function in regression to estimate the impact of categorical dummy variable jadi if use ini bisa melihat juga efek dari dummy variable jadi misalnya kita punya dummy variable itu kan male sama married ya male sama dengan satu kalau dia laki-laki dan nol kalau dia perempuan dan married sama dengan satu kalau dia menikah dan sama dengan nol kalau dia lajang oke nah saya lanjutkan nah, kita ingin melihat nih bagaimana setiap kategori ini itu mempengaruhi wealth misalnya bagaimana laki-laki yang belum status laki-laki yang belum menikah mempengaruhi wealth bagaimana status laki-laki yang sudah menikah mempengaruhi wealth bagaimana perempuan yang sudah menikah menjelaskan wealth bagaimana perempuan yang belum menikah menjelaskan wealth seperti itu nah, kita bisa pakai expand jadi expand ini seperti expanding the category oke expanding the category jadi dia expanding male sama married itu jadi male married male not married female married female not married seperti itu oke, kita coba pakai expand ya estimate nah expand karena namanya expand ya jadi dia mengekspansi sesuatu yang ter sesuatu yang ter apa ya ter jadi sesuatu yang sempit itu diperluas nah itu expand nah expand bisa dipakai untuk dummy variable atau kategori kategori kan dummy variable expand juga bisa dipakai untuk misalnya dia mengekspansi bulan misalnya misalnya kita punya data time series dimana seasonality nya itu adalah selama 12 bulan lalu kita expand seasonality maka dia akan menghasilkan variable untuk setiap bulan seperti itu nah jadi expand itu seperti itu begitu juga untuk data quarterly expand itu akan mengekspansi dari quarter 1 sampai quarter 4 nah kita coba expand yang dummy variable dulu ya add expand dalam kurung mail mail koma merit kalau misalnya kita klik ok ya tidak akan bisa diproses nah dia tulisannya adalah near singular matrix error nah kenapa begitu perfectly collinear kan disini tulisannya nah itu karena kalau anda ingat dummy variable itu jumlah dari dummy variable adalah jumlah kategorinya dikurangi 1 jadi disini untuk mengekspansi mail sama merit kan harusnya kan jadi 4 nih jadi laki-laki yang sudah menikah laki-laki yang belum menikah perempuan yang sudah menikah dan perempuan yang belum menikah kita punya 4 kategori maka harusnya kita hanya punya 3 dummy variable nah apa yang bisa kita lakukan jadi command expand ini akan selalu dibarengi dengan command drop plus atau drop first enakan drop plus kalau saya drop plus jadi kayak buang 1 dummy variable karena kenapa? karena kita punya constant nah jadi dummy variable yang terbuang tadi dia akan masuk ke constant oke kalau anda lupa tentang teori dummy variable nah baca bukunya Woolridge ya kita klik oke ups sebentar kayaknya saya salah ketik saya lihat dulu disini ya oh pakai koma nah ini saya juga kadang-kadang kurang hapal dengan komennya if use jadi pakai koma ya expand male married koma at drop plus kita klik oke nah sekarang kita punya nih yang male sama dengan 0 married sama dengan 0 ini berarti perempuan yang belum menikah male sama dengan 0 married sama dengan 1 berarti perempuan yang sudah menikah male sama dengan 1 married sama dengan 0 berarti laki-laki yang belum menikah nah laki-laki yang sudah menikah ini akan masuk ke sini oke nah ada pertanyaan sepertinya saya baca terlebih dahulu kenapa dummy variable yang di exclude masuknya ke alpha bukan ke error jadi masuknya ke alpha ya kenapa tidak ke error karena dia ini adalah bagian dari yang menjelaskan dependent variable jadi kalau Anda ingat dummy variable itu kita akan punya baseline jadi yang merupakan baseline-nya dan juga kita akan punya dummy variable yang lain nah jadi koefisien dari dummy variable ini ini merupakan selisih dari male selisih dari unmarried female dengan konstannya nah konstannya ini baseline-nya ini adalah married male jadi seperti itu jadi dia tidak masuk di error karena dia masuk ke dalam independent variable which is konstanta ya jadi kalau dummy variable itu yang membedakan satu sama lain itu adalah mereka punya intercept yang berbeda kalau independent variable yang ada di sini yang membedakan satu sama lain mereka punya slope yang berbeda jadi regresi itu kan garis ya garis regresi nah koefisiennya ini dia itu adalah perbedaan slope antara independent variable yang ada di sini sedangkan untuk dummy variable itu adalah perbedaan intercept jadi ini intercept untuk married male ini adalah intercept untuk unmarried female ini adalah intercept untuk married female ini adalah intercept untuk unmarried male nah jadi seperti itu dia tidak masuk di error dia masuknya ke konstanta karena kita tidak membuang dia keluar dari model kita hanya memasukkan dia ke konstanta nah kenapa kita perlu memasukkan ke konstanta soalnya kalau enggak nanti koefisien dari male sama dengan 1 male sama dengan 1 itu akan sama dengan konstanta kalau koefisiennya sama dengan konstanta sorry kalau dia akan sama dengan konstanta berarti ada 2 variable yang dia mengalami perfect kolinearity kita kan pernah bahas ini kan jadi 2 variable yang dia itu korelasinya itu tinggi banget nah itu enggak boleh berada di 1 model yang sama that's why kita drop 1 dan kita masukkan bukan masukkan ya kita anggap itu berada di konstanta jadi seperti itu semoga membantu kalau misalnya masih bingung ya saya sarankan baca bukunya Woolridge yang bagian dummy variable oke nah jadi ini adalah command expand dimana kita bisa meng-expand dummy variable command expand akan selalu dibarengi dengan command drop plus karena jumlah dummy variable adalah kategorinya minus 1 oke akan selalu seperti itu untuk dummy variable oke apalagi ya working with equation ini saya sudah tunjukkan kepada Anda oh iya kalau misalnya Anda sudah melakukan estimasi Anda juga bisa melihat fitted value sama residualnya jadi view actual fitted residual ini lihat graphnya nah ini yang hijau eh hijau yang biru ini adalah residual yang merah ini adalah actual value dan yang hijau ini adalah fitted value jadi y hatnya itu yang hijau yang merah itu y actual residualnya adalah yang warna biru oke kita masuk ke estimation output lagi oke 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 nah hypothesis testing ini sudah kita bahas tadi ya t-test, f-test itu juga hypothesis testing nah berikutnya heteroskedasticitas nah jadi di data cross-section dan juga data panel ya sebenarnya itu dia rawan ada masalah heteroskedasticitas nah jadi kenapa jadi yang namanya error atau residual itu dia terdiri dari dua komponen komponen yang dia itu komponen yang konstan antar waktu sama komponen yang berubah antar waktu nah idealnya kedua komponen ini itu dua-duanya robas tapi pada kenyataannya jarang sekali kita punya error yang sudah robas seperti itu jadi kadang-kadang ada masalah di komponen yang dia itu konstan antar waktu kadang-kadang ada masalah dengan komponen yang dia itu berubah antar waktu kalau ada masalah dengan komponen yang konstan antar waktu itu artinya Anda punya masalah hetero skedasticitas kalau Anda punya masalah dengan komponen error yang berubah antar waktu artinya Anda punya auto korelasi tapi pada intinya baik auto korelasi maupun hetero skedasticity itu keduanya adalah situasi di mana errornya itu berkorelasi satu sama lain tinggal error yang mana kalau hetero yang konstan kalau auto korelasi yang berubah antar waktu nah kalau di data cross-section dan juga data panel kadang-kadang itu ada komponen komponen error yang tidak berubah antar waktu itu kadang-kadang bermasalah jadi kayak misalnya karakteristik dari subjek atau individu yang menjadi yang kita analisis itu dia punya karakteristik yang tidak berubah antar waktu tapi tidak bisa ketangkep di model nah itu akan menimbulkan hetero contohnya ras misalnya ras atau gender misalnya itu kan men-define misalnya misalnya kebetulan ras atau gender itu berkaitan dengan menjelaskan wealth misalnya tapi kita tidak tangkap itu di model nah itu dia bisa menyebabkan hetero karena dia bagian dari unobserved atau residual yang tidak berubah antar waktu nah jadi error itu terdiri dari dua itu tadi oke nah gimana caranya kita mendeteksi hal itu di model kita nah kita melakukan tes namanya adalah tes heteroskedasticitas atau white test jadi tes white test ya nah mari kita lihat di PPT sebentar nah jadi disini kita bisa melakukan heteroskedasticitas nah kita lihat modelnya apa sih disini biar sama sama kayak yang di ini ya apa namanya PPT cuman saya lupa ini equation 3 equation 3 ini apa sih income age family size oke kita buat modelnya yang sama ya oke nah sorry wealth income age family size modelnya modelnya kita samain sama yang di PPT ya biar bisa dibandingin wealth income family size sama age misalnya seperti ini kita punya model ini nih nah terus kita lihat oh ternyata dia signifikan semua hasilnya tapi r2 nya kok rendah banget ini kenapa ya apakah ada masalah dengan model saya nah kita patut curiga kita patut curiga maka kita lakukan tes heteroskedasticity anda bisa klik view lalu anda klik residual diagnostic anda klik heteroskedasticity test nah ini anda pilih yang white ya sebenarnya boleh pilih yang mana aja ya tapi saya biasanya pakai yang white nah terus kita klik oke nah sebenarnya disini white test itu kan mengetes adanya hetero atau enggak nah white test itu sebetulnya adalah yang dilakukan itu dia melakukan auxiliary regression dimana dependent variable nya adalah residual pangkat 2 dan dia di regress terhadap income pangkat 2 income kali family size income kali age dan seterusnya untuk kombinasi semua independent variable oke nah nanti hasilnya itu adalah yang atas ini nah jadi hasil dari white test itu yang atas ini nah yang mana yang kita lihat yang kita lihat ini p value yang ada disini jadi ketiga p value ini biasanya akan sama ya kalau satu signifikan semua signifikan satu enggak signifikan semua enggak signifikan nah karena di hetero ini h null nya adalah tidak ada hetero dan h alternatifnya adalah ada hetero maka kalau dia hasilnya signifikan berarti ada hetero nah ini kita lihat hasilnya signifikan kan berarti ada hetero skedasticitas nah ini tips kalau Anda mau tes auto korelasi atau tes hetero skedasticity atau world test atau tes yang lain nah itu Anda ingat-ingat aja di tes ini saya tuh nyari apa kalau saya melakukan tes ini karena mau ngecek hetero skedasticitas berarti kalau signifikan ada hetero tes ini saya mau nyari apa nyari auto korelasi berarti kalau signifikan oh berarti ada auto korelasi nah jadi tips-tipsnya seperti itu ya kalau Anda misalnya bingung ini kok tesnya banyak banget nah itu tips-tipsnya seperti itu nah jadi disini dilihat bahwa ternyata ada hetero skedasticitas jadi model kita ini dia mengandung masalah hetero skedasticitas artinya apa artinya standar errornya itu tidak ideal nah kalau standar errornya tidak ideal berarti t-testnya itu juga mungkin misleading tapi dia tidak bias ya dia cuma tidak efisien jadi model itu dinilai dia efisien apa enggak itu dari standar errornya kalau standar errornya bermasalah dia nggak efisien tapi dia tetap tidak bias nah jadi ini ada hetero nah kalau ada hetero gimana bu cara kita mengatasi biar model kita itu terbebas dari hetero nah sebetulnya di ifius itu cukup mudah karena ifius punya komen untuk mengatasi hetero skedasticitas jadi caranya adalah di oop sorry jadi di hasil hetero tadi ini kan tadi hasil tes heteronya ya white itu ternyata oke ada hetero nah itu Anda kembali ke estimate nah di model Anda ini nggak usah diubah ini juga tetap li square sampelnya tetap sama yang Anda ubah adalah option nah di option di covariance method nah ini Anda pilih yang dia huber white atau white ini karena ifius 10 ya jadi dia huber white tapi kayaknya ifius yang seri lebih lama itu dia white nggak masalah yang penting pilih yang ada white nya aja nah Anda pilih huber white terus Anda klik oke nah di sini ifius dia otomatis sudah menghitung ulang standar error nya sekarang menjadi standar error yang dia konsisten terhadap heteroskedasticitas jadi ini sudah standar error yang sudah mengatasi heteroskedasticitas jadi model ini sudah sembuh dari heteroskedasticitas cukup simple ya sebenarnya ya ifius sangat membantu sih disitu nah ini kalau kita bandingkan ini model yang sudah konsisten sudah nggak ada hetero ini model yang masih ada hetero kalau Anda lihat ini standar error nya itu beda antara yang sini sama yang sini oke tapi dia sudah robust dan sudah tidak ada hetero nah jadi cukup simple untuk mengatasi hetero oke nah sebetulnya Anda bisa mengatasi hetero dengan manual ya kalau misalnya Anda tahu jadi Anda exactly tahu sebenarnya faktor yang menyebabkan heteroskedasticitas itu apa misalnya ini dia mengasumsikan bahwa yang menyebabkan hetero itu adalah akar income misalnya nah Anda bisa mengubah variable Anda menjadi jadi weightedly square atau pembobotan ya jadi ada bobot untuk setiap variable Anda itu dibagi dengan akar dari income jadi wealth dibagi akar income satu dibagi akar income satu dibagi akar income ini konstantannya ya habis itu income dibagi akar income age dibagi akar income seterusnya nah itu boleh kalau misalnya Anda exactly tahu hetero saya ini karena apa tapi jarang ya kita akan mengetahui sebenarnya hetero saya itu karena apa tapi kalau Anda tahu ya nggak apa-apa silahkan pakai weighted least square kalau ini tadi kan standar errornya dihitungkan ulang ya sama si if use tapi kalau ini dia dihitung anda juga bisa mengatur ini weightednya itu nah jadi weightedly itu sebetulnya juga langsung diatur pakai if use misalnya kita pilih di option ya berarti oh ini di weight ini bisa langsung Anda pilih misalnya inverse standard deviasi inverse variance atau standard deviasi atau variance itu juga bisa jadi misalnya ini saya balikin ke yang ordinary terus ini inverse standard error terus weight seriesnya apa misalnya 1 per income pangkat setengah 1 per income pangkat setengah kayak gitu juga boleh nah ini dia ada keterangannya ya pembobotannya adalah dibagi 1 per income pangkat setengah nah nanti kalau Anda pakai GLS ini kan eh sorry kok GLS sih WLS weightedly square nanti ada 2 versi dari tabel yang ini jadi yang weighted statistic sama yang unweighted jadi ini R squared kalau misalnya dia tidak pakai bobot ini R squared kalau dia pakai bobot seperti itu oke nah itu dari cross section ya mungkin Anda ada pertanyaan sebelum saya pindah ke ini apa namanya time series ya kalau tidak kalau tidak ada saya pindah ya supaya kita selesainya juga muller muller banget oke ini saya close aja nah kita pindah ke time series sedikit aja ya sebetulnya kalau time series itu kan banyak ya analisisnya kayak bahkan kita punya forecasting juga tapi ya we're going to talk about it today because it's it's too advanced so let's just use this time series oke nah disini kita punya data time series yang merupakan data quarterly nah if you still langsung tahu ya bahwa datanya adalah data quarterly tahun 80 sampai tahun 2012 kita punya government expenditure eh sorry harusnya bukan yang ini data yang saya pakai ini kan data contoh yang tadi nah harusnya yang ini nah yang data ini nah nah ini kita punya data CPI kita punya data IP kita punya data M1 dan kita punya T-Bill nah kalau time series ini penting ya bagi kita untuk melihat trend dari data kita misalnya kita lihat secara graph nah misalnya oh CPI itu punya trend yang dia cenderung trendnya positif misalnya terus kita lihat IP kalau IP itu graphnya seperti apa kita lihat oh trendnya juga positif mirip berarti IP sama CPI kalau yang lain seperti apa nah itu ada baiknya sebelum Anda mulai analisis Anda melakukan itu untuk data time series eh sorry nah ini ya kita punya datanya dari Januari 60 sampai Desember 2011 M1 Money Supply IP Industrial Production T-Bill 3 Month US Treasury Bill sama CPI Consumer Price Index oke nah ini Anda lihat dulu trend dari data Anda nah ternyata di antara M1 IP CPI dan T-Bill ini T-Bill paling beda sendiri patternnya oke nah kadang-kadang kalau kita lihat dua variable dengan pattern yang sama seperti ini kayak M1 sama CPI atau juga sama IP mereka punya trend yang sama terus kita pikir bahwa oh karena mereka bergerak ke arah yang sama apakah mereka saling bisa menjelaskan satu sama lain apakah misalnya terus M1 ini bisa dijelaskan dengan IP dan CPI nah tunggu dulu belum tentu seperti itu ya jadi belum tentu variable dengan pola dan pattern yang sama itu lantas bisa menjelaskan satu sama lain karena bisa jadi mereka ini punya pattern yang sama itu karena memang trend dari variable tersebut itu positif jadi kalau di data time series Anda harus perhatikan baik-baik trend dan seasonality karena itu adalah karakteristik dari data time series jadi kalau Anda punya dua variable yang kayaknya patternnya sama atau lebih dari dua variable kayaknya patternnya sama terus Anda mengira oh berarti bisa diregress untuk menjelaskan satu sama lain Anda regress tapi ternyata sebenarnya patternnya sama karena trend nah itu namanya Anda punya spurious regression jadi kok kayaknya berkaitan padahal nggak berkaitan nah itu spurious regression oleh karena itu hati-hati dengan trend kalau data time series sebaiknya Anda mengontrol trend dalam model Anda oke nah kita melakukan basic estimation ya misalnya kita mau meregress log M1 terhadap log IP log CPI sama t-bill nah kenapa t-billnya nggak kita log karena disini t-bill itu satuannya udah persen sementara M1 IP sama CPI satuannya belum persen jadi kadang-kadang kita log itu biar semuanya satuannya sama sama-sama persen misalnya seperti itu oke kita estimate oke log M1 C log sorry ya IP log CPI sama t-bill kita klik oke nah jadilah seperti ini uh R2-nya tinggi banget 99% itu good to be true banget ya nah ini Anda patut curiga ya R2-nya tinggi ya memang sih semuanya dia signifikan secara statistik tapi ya this is still mencurigakan terlalu tinggi mendekati satu nah kalau ada masalah seperti ini nah ini Anda patut curiga jangan-jangan residualnya itu dia berkorelasi antar waktu oke oke nah ini langsung di garis bawah ya R2-nya 99% to good to be true nah disini kita bisa lihat nih nah kalau data time series itu kita suka untuk melihat data historisnya ya kita lihat actual fitted residual actual fitted residual graph nah yang warna biru ini residual yang warna merah ini actual jadi ini Y actual yang warna hijau ini adalah fitted value Y hat-nya yang hijau nah kita bisa lihat bahwa residualnya itu punya pola tertentu nah jadi dia akan punya trend positif di waktu yang cukup lama terus negatif terus positif lagi terus negatif lagi nah ini adalah contoh dari residual yang sebetulnya dia nggak stasioner dia bukan residual yang white noise jadi residual kan harusnya kan nggak boleh berkorelasi satu sama lain ya dan harusnya kan dia punya zero mean value nah residual yang seperti ini itu dia tidak terlihat seperti itu jadi dia nggak ideal nanti kita akan lihat residual yang ideal itu bentuknya seperti apa yang pasti dia nggak punya pola tertentu seperti ini nah tapi ini adalah salah satu gejala yang paling kelihatan dari adanya autokorelasi jadi residualnya itu punya pola tertentu seperti ini oke nah ini kita sudah harus awas nih kayak wah kayaknya ada autokorelasi nih nanti kita coba analisis ya apakah ada autokorelasi apa nggak oke nah lanjut kalau di time series kita juga bisa pakai lag nah jadi yang namanya data time series ya dia perilaku sebuah data time series itu dia akan dipengaruhi oleh perilaku variable tersebut di waktu lampau kayak misalnya CPI eh sorry misalnya M1 dia bisa dipengaruhi CPI bisa dipengaruhi CPI di lag yang pertama dan CPI di lag yang kedua jadi kita bisa masukin lagnya dan lag ini bukan cuma untuk variable independen tapi juga boleh untuk variable dependen ya ya masukinnya sebenarnya sama aja ya saya cuma mau nunjukin aja misalnya anda masukin disini log CPI nah ini anda tambahin aja dalam kurung minus 1 lalu log CPI minus 2 misalnya seperti itu lalu juga misalnya log dependent variable nya sendiri nah itu boleh ya M1 minus 1 seperti itu nah anda klik oke ups saya salah ketik nih ini harusnya adalah M1 nah masuk ya disini bisa bisa banget gak masalah oke ini saya hapus dulu ya yang lag dependent variable nya nah nanti juga ada arma dan arima tapi saya gak bahas disini anda bisa baca sendiri nah saya lebih tertarik ke tadi yang disini residualnya itu dia sepertinya tidak ideal gitu ya nah ini ini sebelum saya kesana oke ini saya save dulu aja deh ini saya save sebagai equation 1 nah misalnya kita punya equation yang lain dimana kita meregress log dari apa tadi M1 terhadap log CPI log CPI dan juga log CPI minus 1 CPI minus 1 ini adalah lag pertama dari CPI lalu juga log CPI minus 2 misalnya seperti itu nah disini kita lihat bahwa tidak ada p-value yang signifikan jadi jadi di independent variable itu tidak ada yang signifikan padahal R2 itu tinggi banget nah jadi Anda juga patuh curiga wah ini kok tidak ada yang signifikan tapi R2 tinggi banget nah ini salah satu ciri adanya multi kolinearitas kemarin sudah dijelaskan ya bahwa independent variable itu tidak boleh berkorelasi sangat tinggi satu sama lain kalau dia berkorelasi cukup tinggi satu sama lain nah itu artinya ada multi kolinearitas jadi variable independent boleh berkorelasi satu sama lain tapi tidak boleh terlalu tinggi karena kalau ada multi kolinearitas ya nanti jadinya seperti ini nah tidak ada yang signifikan padahal R2 itu tinggi nah cara mengatasinya bagaimana Bu cara mengatasinya Anda bisa drop beberapa variable independent yang menurut Anda itu berkorelasi satu sama lain nah bagaimana Bu ngeceknya apakah variable independent kita itu berkorelasi satu sama lain nah kita cek aja kita cek aja misalnya show CPI variable CPI ya spasi CPI minus 1 ups minus 1 spasi CPI minus 2 misalnya seperti itu nah terus kita lihat ininya covariance analysisnya kita lihat correlation nah ini adalah angka korelasi CPI minus 1 dengan CPI ini adalah angka korelasi CPI nilai sorry bukan angka nilai korelasi CPI minus 2 dan CPI minus 1 ini sangat dekat dengan 1 ya ini adalah korelasi yang terlalu tinggi jadi sebaiknya Anda drop jadi drop aja salah satu atau salah dua diantara tiga ini jadi ya pakai aja CPI atau CPI 1 aja atau CPI 2 aja oke nah jadi besok-besok Anda regresi time series kok ternyata nggak ada yang signifikan padahal R square-nya tinggi nah langsung cek korelasi diantara independent variable-nya oke nah ini adalah namanya masalah multikolinearitas multikolinearitas tidak wajib disembuhkan ya karena dia sebetulnya wajar ada ada korelasi antar independent variable cuman yang nggak boleh tinggi ini juga 99% is too much ya ya maybe if it's 60% maybe it's still okay tapi 90-90% that's not okay oke ini nggak usah disimpen oops sorry nggak usah disimpen nah berikutnya nah berikutnya anda bisa menambahkan lag itu sampai berapapun yang anda inginkan ya kayak misalnya ini lag sampai 12 itu nggak masalah nah oke ini oke jadi anda bisa oke nah ini menarik sih jadi disini kita lihat M1 ya kita lihat M1 sebentar nah disini anda bisa lihat bahwa M1 itu pas tahun nggak terlalu kelihatan ya pas tahun tahun berapa sih bisa lihat di PPT aja deh oh ini di lock pantesan beda nah di tahun 2008 M1 itu dia mengalami jadi jadi pasca tahun 2008 M1 itu mengalami tren yang positif cukup tinggi jadi kayak sebelumnya mengalami biasa aja gitu tahu-tahu setelah 2008 dia cukup tinggi trennya nah ini karena tahun 2008 itu ada quantitative easing dari bank sentralnya Amerika nah kita bisa memasukkan faktor ini ke dalam regresi kita jadi kayak kita ingin melihat pengaruh dari quantitative easing tahun 2008 terhadap lock M1 ini bisa langsung dimasukin ke if use jadi if use bisa langsung membuat dummy variable dimana dummy variable tersebut itu memperhitungkan quantitative easing 2008 nah jadi seperti ini kita akan punya dummy variable at year lebih besar 2008 ini adalah dummy variable yang nilainya 1 untuk periode setelah 2008 dan nilainya 0 otherwise oke nanti kalau kita regress hasilnya ada disini ini adalah pengaruh dari quantitative easing di 2008 nah mari kita coba melakukan regresinya pakai sorry sorry waduh if use nya ketutup saya buka lagi ya if use itu kadang-kadang gitu eh dia kalau udah kelamaan dipakai suka nutup sendiri atau mungkin karena if use saya seri lama ya jadi anda kalau mau beli if use yang seri terbaru aja ini serinya udah lama soalnya oke kita regress ah jadi gak kesimpankan tadi regressi kita log m1 spasi log cpi log ip sama debil misalnya seperti itu terus tadi kita ingin tambahi quantitative easing jadi add year lebih besar 2008 nah sekarang kita punya hasilnya nih nah ini efek dari quantitative easing itu ketangkap di model jadi ternyata dia signifikan kan jadi ternyata pasca 2008 setelah quantitative easing ternyata log m1 itu mengalami kenaikan 8% nah jadi bisa ketangkap ya nah jadi itu enaknya if use kita bisa langsung bikin dummy variable di persamaannya gak usah kita definisikan definisikan dulu oke nah itu juga anda bisa melakukan banyak hal kayak misalnya disini anda ingin melihat efek quantitative easing itu per tahun tahun 2008 2009 2010 sama 2011 nah itu bisa pakai ini misalnya saya pakai komen ya ini ada contekan sedikit ini kita kasih nama equation 1 kita breakdown efek quantitative easing per tahun itu juga bisa nah ini efek quantitative easing di 2008 di 2009 di 2010 2011 tinggal 8 year sama dengan berapa 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 seperti itu oke ternyata di tahun 2009 dia gak signifikan oke lanjut ini juga bisa di breakdown per quarter itu nanti anda baca sendiri aja sama aja kok nah berikutnya juga anda bisa pakai komen during nah jadi disini M1 tahun 88 sampai 93 itu ternyata dia unusually high jadi 88 sampai 93 tuh ya disini ya kira-kira dia tuh tiba-tiba tinggi banget gitu nah kita ingin tahu efek dari masa-masa tersebut nah anda bisa pakai komen during jadi during 1988 sampai 1999 93 oke yang during berarti yang ini ini saya save equation 2 nah yang during itu kayak gini nah kita punya ini efek dari antara 88 sampai 93 itu ketangkep di model itu juga bisa dilakukan nah oke itu si dummy nah trend and seasonality jadi untuk mengontrol trend di model time series itu gampang ya tadi seperti yang saya bilang kalau trendnya sama bukan berarti mereka saling mempengaruhi bisa aja itu spurious regression karena trendnya sama nah cara mengontrol trend ke dalam model itu cukup anda tambahkan add trend di belakang jadi sebaiknya kalau model time series itu ya memang anda tambahkan add trend aja di belakang nanti trendnya akan terkontrol ke dalam model jadi pengaruh dari trend itu terkontrol bisa juga dibikin trendnya trend pangkat 2 itu juga bisa nah seasonality itu juga sama nah if use itu dia dia pinter ya jadi misalnya anda punya data itu quarterly maka nanti dia akan mendefinikan mendefinisikan seasonality itu menjadi 4 quarter quarter 1, 2, 3, 4 kalau misalnya anda punya data bulanan maka seasonality-nya itu ada di setiap bulan seasonal 1, 2, 3 sampai 12 anda notice bahwa seasonality-nya itu ditulis dari 2 sampai 12 karena seasonality bulan pertama masuk ke konstanta jadi dummy variable kan seasonality ini adalah kalau jumlah bulannya 12 berarti season-nya di sini ada 11 yang 1 masuk ke konstant begitu juga dengan quarter tadi kalau anda punya quarternya 4 ya nanti yang keluar adalah quarter 1 sampai 3 yang ke 4 masuk ke konstant kita coba ya misalnya ini apa log IP log CPI oke oke berarti pakai model yang ini kita estimate kita masukin trend misalnya add trend nah ini kita kontrol trend-nya nah trend-nya masuk ke sini terus kita mau mengontrol seasonality misalnya ini misalnya kita pakai yang ini oke ls ini harusnya tidak pakai ls kalau di sini oke oke baiklah baiklah sebentar ya ini harusnya saya kopasnya tidak di situ tapi di sini nah nah ini ya trend seasonality semuanya masuk oke nah akhirnya finally sebetulnya dari tadi saya ingin membicarakan tentang auto-korelasi ya jadi auto-korelasi itu tadi masalah yang terjadi karena komponen dari error yang berubah antara waktu itu bermasalah jadi standar error Anda bermasalah sehingga model Anda tidak efisien nah ini harus disembuhkan ya kalau enggak ya nanti test statistik Anda atau t-test Anda itu misleading yang harusnya signifikan nggak signifikan yang harusnya nggak signifikan jadi signifikan nah sebetulnya ada salah satu cara yang paling mudah untuk menyembuhkan serial correlation itu adalah dengan membuat data Anda itu di first difference oke jadi kalau Anda first difference kan data Anda itu biasanya data Anda akan bisa sembuh dari serial correlation karena serial correlation itu terjadi karena datanya nggak stasioner ya oke kita coba lihat ya kita pakai model yang tadi nah kita pakai model yang tadi ini model kita tadi kan yang tadi kita lihat di actual fitted residualnya itu oke I think something is wrong in here ini kalau IPCPA IPCPA tibil oh sama tuh 1 oh kurang tibil pantesan oke nah ini tadi kita lihat residualnya itu dia punya pola tertentu nah mari kita cek auto korelasi caranya adalah dengan view residual diagnostik nah kalau tadi kita heteroskedasticity test sekarang kita masuk ke serial correlation LM test nah ini klik ok nah ini adalah hasil dari LM test jadi LM test itu untuk melihat auto korelasi nah anda lihat seperti tadi ya p-value yang ada di paling atas ini kalau dia signifikan artinya ada auto korelasi nah ini dia disini ada auto korelasi nih nah berarti wah ada auto korelasi di model kita berarti kita harus sembuhkan auto korelasi tersebut oke nah gimana caranya sebetulnya caranya banyak ya anda bisa oh ya ini sekalian saya tunjukin deh jadi auto korelasi itu kalau misalnya anda lihat residual anda itu terus anda regress residualnya terhadap residual minus 1 nanti dia hasil garis regresinya itu punya pola tertentu seperti ini ini adalah contoh dari auto korelasi nah ini gak boleh harusnya gak boleh punya pola tertentu seperti ini oke nah cara menyembuhkannya oke correcting serial correlation itu bisa dengan arma models arma models ini anda memasukkan apa namanya lag dari residualnya jadi ARMA atau arma itu kan lag dari residual ya nah anda masukkan lag dari residualnya nah lagnya lag keberapa nah ini tergantung pertanyaan riset ya tergantung riset anda jadi sesuaikan aja dengan apa namanya riset anda dan dengan teorinya jadi pada lag keberapa residualnya itu harus dimasukkan pada AR keberapa atau MA keberapa itu bisa nah misalnya kita masukin AR1 misalnya kita masukin add trend sama AR1 ke dalam model kita jadi estimate ini kita tambahin trend sama AR1 misalnya nah kita sekarang punya AR1 sama trend nah kita coba cek lagi yuk gimana kira-kira residual kita nah sekarang residual kita berubah nih udah gak seperti tadi nah ini adalah gambar dari residual yang dia stasioner ini residual yang gak punya pola tertentu ini residual yang punya zero mean zero mean conditional zero mean condition nah jadi residual yang dia stasioner itu seperti ini jadi dia tidak punya pola tertentu di waktu yang panjang positif terus itu enggak dia akan naik turun naik turun naik turun tapi akan selalu kembali ke nol ini ke titik nol ini dan dia naik turun naik turunnya pun tidak di simpangan yang terlalu tinggi yang ini emang simpangannya masih tinggi ya tapi kayak this is better than before oke so menyembuhkan autokorelasi itu artinya kita ingin mengubah residualnya itu menjadi seperti ini caranya ya dengan misalnya menambahkan AR AR1 AR2 AR3 dan segala macam itu anda coba-coba terus ya tergantung dari teorinya karena pasti semua ini kan didukung sama teori ya sekarang kalau saya tambah AR2 kita lihat residual graphnya nah ini semakin rapi nah jadi salah satu cara menyembuhkan autokorelasi adalah memasukkan lag dari error yaitu AR dan MA oke nanti yang MA silahkan baca sendiri ya ARMA sama aja sih sebenarnya nah cara lain adalah diverse difference kan jadi model anda itu anda ubah menjadi first difference model first difference model nanti juga akan mentransformasi model anda ke model yang stasioner jadi bisa mengatasi autokorelasi autokorelasi itu dibuat juga dengan serial correlation caranya dengan ini ya anda kasih D di depan variable anda kalau udah anda kasih D nah itu biasanya dia akan lebih apa namanya lebih stasioner jadi kayak gak perlu dan first difference model itu dia sudah akan sudah akan mengontrol trend nah itu juga jadi misalnya anda punya log ini langsung aja anda tulis D di log nah di log ini juga udah first difference nih di log atau D karena tibilnya gak di log ya kita kasih D dalam kurung tibil oke nah misalnya seperti ini coba kita lihat residualnya nah residualnya lebih rapi lagi kan nah jadi seperti itu anda bisa first difference anda bisa menambahkan lag dari error oke nah ini gak perlu kita bahas ya arts ini udah kompleks soalnya anda bisa baca sendiri aja nah sepertinya saya akan berhenti di sini saja untuk materinya kalau anda ada pertanyaan saya persilahkan oke sepertinya belum ada ya baiklah kalau begitu kalau misalnya belum ada pertanyaan gak apa-apa anda mau tahu lebih lanjut tentang analisisnya bisa baca modulnya aja itu sudah cukup lengkap cukup banget jadi kalau anda penasaran silahkan dibaca sendiri mungkin itu aja ya dari saya minggu depan anda akan sama Mas Givari semoga bermanfaat ya training kita dari awal sampai sekarang untuk kekurangan saya saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih selamat siang dan selamat berakhir pekan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati